I never made it, but I know what it takes, I'm motivated, by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal, out of this world, and drive it. RAM, lampu RAM nyala naik 2,2A, sekarang saya pencet starter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Duel Teknik, kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada saya tentang baterai litium ya, jadi banyak yang bertanya, apakah baterai litium bisa atau cocok digunakan untuk membuat baterai atau aki motor, menggantikan aki motor? Nah pertanyaan ini banyak sekali, sebetulnya nanti yang saya jelaskan mewakili pertanyaan serupa juga misal, apakah baterai ini cocok untuk digunakan untuk sepeda listrik, untuk ini, baterai ini cocok untuk apa gitu ya, sebetulnya pada dasarnya sama nanti jawabannya. Jadi, kebetulan kan saya jualan ya, saya jualan baterai litium ion, ada juga baterai litium livecompat, ada juga litium polimer, baterai cabutan powerbank, dan lain sebagainya. Nah, dari pembeli-pembeli itu customer banyak sekali yang tanya, kemudian menunjukkan link YouTube, ini kata link ini bisa, kemudian di YouTube ini dijelaskan katanya bisa, dan lain sebagainya. Nah, saya lebih sering menjawab bahwa litium ion itu terlalu beresiko jika dirakit atau dipasang untuk aki motor, karena apa? Aki motor itu kan fungsi utamanya untuk pertama starter, kemudian yang kedua untuk penerangan atau fungsi-fungsi elektrikal, kemudian berikutnya chargingnya, chargingnya bagaimana? Nah, berikut nanti akan saya jelaskan, oke? Nah, baik, saya jelaskan pelan-pelan ya, nanti di akhir video akan saya contohkan pengukuran real, berapa arus yang jadot oleh motor. Saat ini mungkin penjelasan kita fokus di aki motor ya. Nah, pelan-pelan dulu. Yang pertama, semua pertanyaan tentang baterai ini cocok untuk ini atau nggak, cocok untuk itu atau nggak, itu sebetulnya kembali ke perform baterainya ya. Nah, jadi begini, ini baterai, ini sebuah baterai, anggap ini sebuah baterai, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, ini kita bicara baterai ini cocok untuk beban sesuatu atau tidak ya, cocok tidak, itu yang pertama dilihat. Nah, berapa nilai voltasenya? Voltase, kemudian arus, ya kan? Kemudian kapasitas. Berapa voltasenya, berapa arusnya, kemudian berapa kapasitasnya? Voltasenya itu volt, nah kemudian arus itu ampere, kemudian kapasitas itu ah. Nah, baterai, itu jika kita ibaratkan sebuah botol lah, sebuah botol atau galon atau apa, yang ada tempat untuk keluar airnya itu ya. Itu pertama kali, kita perhatikan berapa dia maksimum dischargingnya, discharging, kemudian berapa dia maksimum charging. Ini ada di datasheet angkanya. Saya sederhanakan penjelasannya, maksimum discharging itu adalah berapa maksimal arus yang diizinkan keluar dari baterai, laju arus. Nah, laju arus yang keluar dari wadah ini, kita anggap sebuah wadah, itu berapa maksimal yang bisa keluar? Itu kan ditentukan oleh lebarnya ini, ya kan? Kemudian kemampuan dia mengeluarkan. Kalau dia kemampuan mengeluarkannya kecil, tetapi kita paksa laju arus besar, ya bisa rusak, ya kan? Nah, kemudian setelah maksimum discharging, berapa maksimum charging? Charging itu berarti berapa arus yang diizinkan, laju maksimalnya dari luar ke dalam ketika pengecesan. Nah, dari luar ke dalam, berapa yang diizinkan masuk, ya kan? Ini yang dimaksud dengan ampere ini, ampere. Berapa arusnya? Kemudian volt, nah ini volt banyak yang sudah tahu lah ya. Kemudian kapasitas, kapasitas itu yang mampu ditampung oleh baterai ini berapa. Nah, sekarang lanjut, saya hapus dulu. Nah, langsung ke pokok pembahasan, yaitu bagaimana cara merancang sebuah baterai litium agar dia mampu untuk digunakan menjadi aki motor. Ya kan? Kan pertanyaannya rata-rata begitu. Mas, litium ion 18650 bisa nggak dipasangkan di baterai motor, aki motor, kemudian livepom 4, polimer, dan lain sebagainya. Pertama begini, di motor, itu fungsi utama aki itu untuk apa? Ini anggap sebuah aki, ini aki motor. Aki motor ya. Aki motor ini, fungsi utamanya kalau di sepeda motor itu kan pertama untuk starter, ya kan? Starter itu butuh arus berapa? Ketika pertama kali starter, kan arus keluar. Nah, ini berapa ampere? Ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, charging-nya. Ketika motor sudah berjalan, itu kan coil di motor dia melakukan charging ke aki, ya kan? Nah, itu charging-nya dia berapa ampere? Arus yang masuk dari coil ke dalam aki ini, itu berapa ampere? Ya kan? Nah, ini harus diketahui dulu, jadi nggak bisa langsung kita menyimpulkan bahwa lithium-ion bisa untuk aki motor. Ini bisa untuk aki motor? Nggak. Karena apa? Lithium-ion 18650 pun tipenya berbeda-beda. Nah, contohnya, 18650 contoh untuk vapor atau rokok elektrik. Itu berbeda dengan 18650 yang digunakan untuk powerbank. Yang untuk vapor, itu kapasitas sama-sama 2200, misal. Powerbank juga 2200, ini misal ya. Tapi ketika dia dipasang di powerbank, dia di kuras pelan-pelan, dia mampu. Tetapi ketika di vapor, dia sistemnya kan ngosletkan coil, ya. Itu kan arusnya gede sekali. Itu mampu. Tetapi powerbank nggak bisa dipasang untuk vapor, ya kan? Karena apa perbedaan kemampuan ini? Maximum discharging. Perbedaan kemampuan ini. Jadi, sekali lagi, nggak bisa ya menyimpulkan bahwa lithium-ion bisa dirakit. Nah, kata YouTube ini, kata siapa, gitu. Patokannya bukan jenis lithium-polimer atau lithium-ionnya, bukan. Tetapi patokannya kemampuan baterai tersebut maksimum discharging-nya berapa. Saya contohkan di sini nih, nanti yang akan saya demonstrasikan. Ini powerbank. Powerbank ini ada fitur jumper. Nah, ada fitur jumper. Ini bisa untuk menjumper mobil. Apakah semua powerbank bisa digunakan jumper? Kan nggak bisa, kan? Nah, karena apa? Litium, sama-sama litium-polimer ya. Misal ada powerbank lain nih. Ini. Nah, misal ini sama-sama powerbank. Kapasitasnya sama-sama 20 AH, misal. Yang ini, ya nggak bisa. Nggak ada fitur jumper-nya juga. Sedangkan yang ini, dia bisa. Padahal di dalamnya sama-sama litium-polimer. Contoh. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah maximum discharging. Discharging. Kalau di litium-polimer itu biasanya ditandai dengan berapa C. Nah, kalau yang ini. Yang ini 0,5 C. Sedangkan yang ini lebih dari 50 C. Ini yang nanti akan kita demonstrasikan. Jadi, Di motor itu sebetulnya dia sedot berapa ampere. Kemudian ketika charging, dia berapa ampere. Ya kan? Kemudian voltase nih. Sebelum kita demo. Kita tuntaskan dulu. Mohon maaf kalau videonya agak panjang ya. Semoga ini bisa menjadi edukasi dan tidak. Ya meluruskan pemahaman. Bawaannya motor itu kan aki VRL-A. Aki kering. Nah, aki kering itu tegangan full kan 13,8. Kemudian arus charging yang disarankan itu kan 14,8 ya. Atau 14,4 lah kurang lebih segitu. Kemudian dia habisnya berapa? Low voltage. Voltagenya dia habis di 10,8 volt. Jadi ketika sudah 10,8, Aki sudah dianggap habis. Kurang lebih seperti itulah. Saya menggunakan bahasa yang sudah dipahami oleh orang awam. Nah, terakhir. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau ini digantikan menggunakan lithium ion. Nah, lithium ion itu kan persel 3,7 volt. Ini storage-nya. Penuhnya 4,2 volt. Nah, yang menjadi dilema di sini. Kalau lithium ion atau lithium polymer mau di seri 3 atau 3S, itu dia penuh di 14, maaf, 12,6. Ya kan? Kalau mau dibuat 4S, maka jadinya berapa? 16,8 penuhnya. Ya kan? Nah, maka kesimpulannya, kalau kita merakit baterai lithium ion untuk aki motor, menggunakan 3S, itu berbahaya. Karena apa? Chargingnya, bawaannya motor itu tinggi. 14,8 bahkan lebih. Ketika nge-charge dan lebih dari 12,6, meskipun sudah ada BMS yang nge-rem, tetapi itu berbahaya. Kalau meledak, ya kan? Neman-eman. Bisa terbakar dan lain sebagainya. Tapi kalau pakai 4S, tadi kalau pakai 3 saja. Kalau 4S, 4 seri maksudnya, penuh di 16,8, kemudian chargingnya 14,8, maka dia tidak akan pernah penuh. Nah, tidak akan pernah penuh. Jadi begitu. Kalau ada sekali lagi, mungkin ini sudah mulai menjawab ya, sudah mulai mengarah ke sana. Intinya, lithium ion ataupun lithium polimer, ketika mau digunakan untuk dirakit untuk, apa namanya, aki motor, itu jawabannya, menurut pandangan saya, menurut pengalaman saya, itu kurang pas. Kurang pasnya apa? Dirakit 3S, dia kurang tinggi. Dirakit 4S, dia ketinggian. Nah, kalau tetap teman-teman mau coba, nggak apa-apa, tetapi saran saya, dirakit 4S. Jadi apa? Aki tersebut, baterai tersebut, tidak akan pernah penuh, tetapi setidaknya aman. Nah, amannya, juga belum tentu, sepenuhnya aman ya, karena nanti perlu kita, berpatokan kepada, kemampuan arus yang dia keluarkan. Nanti setelah ini, kita demonstrasikan, berapa arus yang disedot oleh, motor, starter motor. Kita lanjut, oke. Oke teman-teman, sekarang sesi terakhir, akan kita demonstrasikan, menjumper, atau mengukur, mengukur, berapa arus starter motor, menggunakan powerbank jumper ini. Oke, langsung kita tes. Nah, disini sudah disiapkan, untuk, motornya, menggunakan motor beat, kemudian disini, akhirnya sudah kami lepas, nah, sekarang kita cek, berapa arus yang terukur, di starter motor beat ini. Nah, berikut, powerbank jumper yang, sudah disiapkan. Ini di dalamnya, lithium polymer, 4S. Jadi, kalau 4S, itu, fullnya 14,8. Kemudian, kita siapkan wattmeter, untuk mengukur, nanti berapa arus yang, keluar ya. Nah, ini, sementara terukur, voltase 15,4 volt. Artinya, masih sekitar, 90%. Nah, kemudian, sekarang kita hubungkan, ini akis sudah saya cepitkan. Nah, ini sudah saya cepitkan disini. Oke, arus belum keluar ya. Sekarang, saya nyalakan. Oke, tadi sempat naik, 3A, peaknya. Ini, rating masih hidup, saya matikan dulu. Oke, sekarang kondisi stand-by, arus yang tersedot, itu 0,38 Ampere. Sekarang, saya starter. Perhatikan baik-baik, pergerakan arusnya. Ini, saya pencet rem, lampu rem nyala, naik, 2,2 Ampere. Sekarang, saya pencet starter. Oke, saya matikan lagi ya. Nah, berapa teman-teman, sudah muncul, berapa arusnya tadi? Nah, 47, 47 Ampere, peak yang dihasilkan oleh, starter motor tadi. Sekarang, kita coba satu kali lagi. Nah, naik 50 Ampere. Kita coba satu kali lagi. Kita nyalakan. Puncat rem, kita starter lagi. 50 Ampere. Terakhir. Jadi, kurang lebih itu ya. 50 Ampere kurang lebih. Tetapi, dengan durasi sekitar, ya mungkin, satu detik lah kurang lebih. Nah, angka tersebut, itu kita jadikan patokan, untuk perakitan baterainya. kira-kira, baterai apa yang cocok, untuk dipasangkan, sebagai starter aki. Nah, namun di sini, ini kan, hanya berfungsi untuk, keluar ya, beban ya. Ketika motor sudah berjalan, maka, coil yang di dalam motor, akan melakukan charging, ke, baterai. Karena ini adalah 4S, voltage-nya lebih tinggi, dari charging, sehingga dari sini, tidak mengalir ke baterai. Tapi, ketika ini sudah hampir habis, kemudian, ini kondisi mesin nyala, dan ini masih terpasang, maka, akan terjadi, arus balik, yang melakukan charging, ke dalam, baterai, sehingga, ini berpotensi, merusak baterai, litium. Karena, litium, kalau sudah di seri, wajib menggunakan BMS. Sedangkan ini, jumper ini, tanpa BMS. Ini, hanya fitur untuk, darurat saja. Jadi, itu ya. Silahkan disimpulkan sendiri, intinya, data yang kita proles saat ini, adalah 52 Ampere. 50 Ampere lah, anggap. Arus yang dibutuhkan, untuk melakukan, stutter motor. Nah, mungkin nanti di video berikutnya, kita akan coba contohkan, merakit, baterai aki, dari, Li V-Po 4. Nah, tadi saya belum, saya jelaskan Li V-Po 4 ya. Kenapa Li V-Po 4? Nah, nanti mungkin di video berikutnya, nanti akan saya jelaskan. Oke, mungkin saat ini, videonya segitu dulu. Semoga bisa menjawab, pertanyaan dari teman-teman semua, yang banyak bertanya. Apakah Lithium Ion, ataupun Lithium Polymer, bisa digunakan untuk, stutter motor? Jawabannya bisa. Asalkan tadi, mampu, tembus 50 Ampere untuk peaknya, dan yang kedua, dirakit 4S, tetapi, konsekuensinya, baterai tidak akan pernah penuh. Dan yang terakhir, tetap ada resiko terbakar, baterainya. Oke, nah nanti, misalkan di video berikutnya, semoga ada kesempatan, untuk membuat konten lagi, menggunakan baterai Li V-Po 4. Dari saya, sekian, mohon maaf, jika banyak salah, ini, tujuan utamanya adalah, untuk edukasi. Untuk edukasi kita semua, agar tidak salah kapkah, dalam menerapkan, teknologi baterai, di sepeda motor. Terakhir, tambahan informasi, barangkali kawan-kawan, ada yang berminat, membeli, powerbank jumper ini, saya kebetulan, stoknya ada banyak ya, second, tetapi, performanya like new. Nanti, bisa, saya santumkan di deskripsi ya, untuk link ordernya, karena stoknya terbatas. Jadi, mohon maaf, mungkin jika, video ini, disaksikan teman-teman semua, tapi kondisi, stoknya sudah habis. Nah, semoga kebahagiaan, oke? Oke, itu dari saya, sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, subscribe. dan subscribe.